Halo, apa kabar? Buhan pian, sebertaan, mudahan baik-baik saja Oke mas bro, sebelumnya saya mohon jangan di skip dulu videonya Karena ada sedikit penjelasan tentang konflik ini Supaya kalian tidak banyak tanya di kolom komentar ya Nah, di video kali ini ada konflik terbaru lagi mas bro Yaitu konflik hack the mac plus magic bullet Konflik ini khusus saya racik untuk hp kalian Dengan tujuan untuk meringankan dan melancarkan game di hp kalian Tanpa lag, tanpa frame mas bro ya Oke mas bro, sebelum kita lanjut Bagi kalian yang belum like silahkan klik like-nya Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu mas bro Agar kalian selalu update konflik-konflik terbaru dari saya Oke mas bro, konflik ini diracik dengan dua jenis file Yaitu file user costume dan file enjoy ya Jadi kalian bisa pilih salah satunya nanti mas bro Dan dengan pilihan resolusi dari 144p sampai dengan 720p Dan untuk pilihan fpsnya dari 25 fps sampai dengan 60 fps Oke mas bro, untuk cara pasangannya kalian bisa menggunakan Cara manual lewat S penjelajah atau jarasi pair ya Dan untuk pengguna Android 11 kalian bisa menggunakan total commander mas bro ya Nah, untuk di video kali ini saya menggunakan tool jasintak mas bro ya Dan cara pasangnya seperti biasa ada di akhir video Dan link downloadnya ada di deskripsi silahkan kalian download file-nya mas bro Oke mas bro, kita masuk ke settingan basic ya Nah disini settingan basicnya mas bro Kalian bisa ganti saja mas bro dengan keinginan kalian Apa yang perlu kalian ganti silahkan diganti ya Atau kalian pindah atau kalian klik saja Seperti ini mas bro Bisa kalian ganti saja yang ini Sesuai dengan keinginan kalian Ini gak bakalan kayak reset mas bro ya confignya Dan untuk di settingan grafiknya sudah terbuka smooth extreme nya mas bro Nah disini smooth ultra karena saya menggunakan 40 fps mas bro Dan style-nya sudah seperti ini mas bro Mau classic, colorful, atau soft Terserah kalian ya Pilih yang mana Dan anti-aliasingnya off mas bro Dan brightness-nya juga bisa kalian ganti saja mas bro Kalian bisa cerahkan lagi atau kurangi kecerahannya Dan setelah itu settingan kontrolnya mas bro Apabila berubah ya Kalian bisa setting dengan keinginan kalian mas bro Kalian geser-geser bisa ya Gak bakalan kayak reset confignya mas bro Nah jadi seperti itu Dan untuk settingan kenderaan bisa kalian ganti juga Dan settingan sensibilitasnya mas bro Ini apabila kayak reset Kalian bisa load ya Settingan kalian Jadi sebelum pasang config Saran saya ya Kalian harus save terlebih dahulu Settingan sensibilitas kalian Dengan klik di warna kuning ini mas bro Yang upload to cloud Kalian klik disitu Jadi kalian akan menyimpan settingan sensibilitas kalian mas bro Dan apabila kalian mau mengambilkan settingannya Kalian cukup di klik di layout management Seperti ini kita klik apply Dan klik ok Nah ini sudah kembali ya settingannya Seperti semula mas bro Settingan saya Oke Nah setelah itu Di settingan audio Dan settingan scope Juga bisa kalian ganti saja mas bro Dan effect hitnya Juga bisa kalian ganti saja mas bro Dan effect damagenya juga kalian bisa ganti Nah jadi begitu mas bro Oke Sampai disini dulu Untuk penjelasan tentang config ini Langsung saja kita lihat Cuplikan gameplaynya Let's go Deputi Deputi Apabila Deputi 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 Berser RESULD ceks Val Squeeze Deputi Lip Ben Mas Ber Terima kasih telah menonton 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 Setelah itu kita klik run game mas bro maka akan terbuka PUBG Mobile nya ya Nah jadi seperti itu ini cukup satu kali saja kalian main setting atau memasangnya mas bro Setelah itu kalian tidak perlu di setting atau dipasang lagi mas bro ya Dengan satu kali klik di jasintag seperti ini mas bro Kita keluarkan saja dan kita buka tool jasintag nya seperti ini Setelah itu kalian klik skip anim Nah maka akan terbuka PUBG Mobile nya mas bro ya Nah jadi setiap kali mau main PUBG Mobile kalian buka melalui tool jasintag mas bro Jadi ini anti reset anti banet mas bro ya Nah oke untuk cara penghapusan atau cara pencepotan file config nya kalian bisa buka tool jasintag ya Karena kita memasang lewat tool jasintag jadi kita hapusnya lewat jasintag juga mas bro Tampilan seperti ini di kanan bawah disitu ada logo tong sampah mas bro kita klik Nah disitu ada pilihan ada yang raw data, default, enjoy, game user setting ya Nah itu yang bisa kalian delete mas bro atau kalian hapus ya Nah karena kalau kita mau menghapus config enjoy jadi kita pilih di enjoy nya mas bro Nah seperti ini kita klik delete dan kita pilih yes ya Nah sudah terhapus jadi begitu untuk cara penghapusannya mas bro Sampai disini semoga ini bermanfaat dan mudah dimengerti Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel saya lebih berkembang Dan kalian selalu update video-video terbaru dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye